Bu Chen Feng, siapa yang mengizinkanmu masuk? Wajah Daji menjadi gelap saat melihat siapa orang itu. Tatapan Han Cheng Shan sedikit berubah. Dia melirik Ningqi dan yang lainnya, dan ekspresinya agak tidak menyenangkan. Dia saat ini mewakili Sekte Biduk untuk mendiskusikan pernikahan dengan Sekte Gunung, namun seseorang menerobos masuk ke ruang tamu. Ini jelas tidak menghormatinya. Penatua Daji, seperti ini. Bu Chen Feng buru-buru membungkuk kepada Daji dan berkata, keduanya adalah kultifator dari Sekte Bentuk Bulan. Mereka kenal dengan Spider Wen dan Leng Kiyu, dan mereka secara khusus datang untuk mencari kalian berdua adik perempuan junior. Penggarap Sekte Bentuk Bulan. Berkenalan dengan Spider Wen dan Leng Kiyu. Sebagian besar orang yang hadir tahu bagaimana Spider Wen dan Bulan Utara Leng Kiyu memasuki Sekte Gunung, serta bagaimana Daji menerima mereka sebagai murid. Akibatnya, ketika mereka mendengar bahwa kedua gadis itu benar-benar mengenal kultifator dari Sekte Bentuk Bulan, ekspresi semua orang menjadi sedikit aneh. Ekspresi Daji dan Han Cheng Shan sedikit berubah ketika mereka mendengar bahwa Ning Qi adalah seorang kultifator dari Sekte Bentuk Bulan. Daji tanpa sadar memandang Spider Wen dan North Moon Leng Kiyu dan menemukan bahwa ekspresi mereka berubah drastis ketika melihat Ning Qi dan Leng Kiyu, yang secara tidak langsung membenarkan kata-kata Bu Chen Feng. Kedua gadis itu pernah berkata bahwa selain seorang kultifator wanita bernama Jian Silai, mereka tidak mengenal orang lain di Tanah Purba, namun sekarang mereka mengenal kultifator dari Sekte Bentuk Bulan. Spider Wen, Leng Kiyu, kamu benar-benar di sini. Jian Silai tersenyum, dan beban di hatinya terangkat sepenuhnya. Dia menemukan bahwa kedua gadis itu tidak hanya hidup, aura yang mereka keluarkan bahkan lebih kuat daripada aura miliknya. Ini berarti kedua gadis itu memang pernah bertemu secara kebetulan di Sekte Gunung. Ibu, air mata panas langsung mengalir dari mata Spider Wen. Saat berikutnya, dia langsung muncul di hadapan Jian Silai dan memeluknya erat. Leng Kiyu bulan utara, sebaliknya, muncul di hadapan Ning Ki dengan cepat. Pipinya memerah, dan matanya dipenuhi sedikit kegembiraan, ketidakpercayaan, dan kegembiraan. Ada sedikit kegembiraan, sedikit ketidakpercayaan, dan sedikit kegembiraan saat dia menatap kosong ke arah Ning Ki. Itu ibu Spider Wen. Daji sedikit terkejut, dan sedikit kesadaran muncul di matanya. Dia mengira Jian Silai telah berakhir di Sekte Bentuk Bulan, sementara Ning Ki membawa Jian Silai untuk menemukan Spider Wen. Seolah-olah dia telah menangkap Spider Wen dan Leng Kiyu. Kemudian, dia melihat bagaimana Leng Kiyu bulan utara memandang Ning Ki. Sepertinya dia tidak sedang melihat orang asing, yang membuatnya merasa sedikit ragu. Han Cheng Shan memandang Jian Silai dengan ekspresi aneh. Jika Jian Silai adalah ibu dari pola laba-laba, itu berarti garis keturunan empat klan suci di tubuh Jian Silai bahkan lebih tebal daripada pola laba-laba. Adik laki-laki, aku tidak menyangka akan melihatmu di sini. Setelah berpisah dari Jian Silai, Spider Wen memandang Ning Ki dengan penuh semangat. Kali ini, dia terpaksa menikah karena Sekte yang dianutnya. Hatinya awalnya tertutup lapisan kabut abu-abu, dan dia sangat tertekan. Pada akhirnya, dia tiba-tiba bertemu dengan dua orang yang paling dia kenal. Ini membuat suasana hatinya langsung berkembang dengan cahaya tak terbatas, menghilangkan semua kabut kelabu. Ini adalah takdir. Ning Ki tersenyum dan menganggup ke arah North Moon Coldhautum di sepanjang jalan. Seolah-olah dia tersambar petir, North Moon Coldhautum segera kembali sadar. Wajahnya menjadi semerah dua buah apel matang. Jadi dia adalah murid ibu laba-laba. Bahkan jika dia adalah seorang kultifator Sekte Gajah Bulan, dia hanya murid luar atau murid dalam, kan? Ketika semua orang mendengar bagaimana pola laba-laba merujuk pada Ning Ki, tatapan mereka terhadap Ning Ki tidak lagi tegas. Bahkan jika Sekte Gajah Bulan adalah salah satu dari tiga belas Sekte Dewa, Sekte Beidou percaya bahwa mereka tidak terlalu lemah dibandingkan Sekte Gajah Bulan. Jika yang datang hari ini adalah seorang ketua, mungkin Han Cheng Shan masih harus memberi mereka wajah dan menyapa mereka beberapa kali. Namun, saat ini, wajah Han Cheng Shan dipenuhi dengan sedikit arogansi saat dia memandang Ning Ki dan yang lainnya dengan senyuman yang dipaksakan. Bahkan jika dia berasal dari Sekte Gajah Bulan, murid kultifator langkah keempat tidak akan menarik perhatian ahli alam Sekte Beidou yang tidak dapat binasa seperti Han Cheng Shan. Jika bukan karena kakak laki-lakimu kali ini, aku benar-benar tidak akan bisa menemukanmu. Jian Silai menghela nafas. Setelah kebahagiaan Spider Pateren, ekspresinya tiba-tiba menjadi sedikit lebih kesepian. Leng Ki U Bulan Utara sepertinya juga memikirkan sesuatu. Dia ingin mengatakan sesuatu, tapi dia menahan diri. Melihat hal tersebut, Daji berdiri dan tersenyum. Pola laba-laba, sekarang kamu telah bertemu kembali dengan ibumu. Kamu dapat meminta dia menemanimu ke Sekte Beidou. Sekte Beidou sedang mengantar pengantin wanita. Mendengar itu, Jian Silai melihat sekeliling dan menatap Hansun. Menilai dari situasi di ruang tamu, pada dasarnya dia bisa menebak bahwa Hansun lah yang akan menikahi pola laba-laba. Pola laba-laba, apakah kamu ingin menikah dengannya? Jian Silai bertanya perlahan. Begitu dia mengatakan itu, ekspresi Han Cheng Shan dan putranya sedikit berubah. Daji juga sedikit mengernyit. Di mata mereka, Jian Silai hanyalah seorang kultifator langkah keempat. Dia tidak memenuhi syarat untuk mengkritik aliansi pernikahan antara kedua Sekte tersebut. Saya. Pola laba-laba memandang Jian Silai, lalu ke Ningki. Dia menundukkan kepalanya sedikit. Ibu, aku akan menikah besok. Bibi Jian, sepertinya spider pateran tidak ingin menikah dengan keajaiban Sekte Beidou. Ningki tersenyum dan mengirimkan suaranya. Jian Silai mengangguk sedikit. Saat dia hendak berbicara, dia mendengar suara muram, nyonya pola laba-laba, jika kamu benar-benar tidak ingin menjadi rekan kultifasiku, jangan memaksakan dirimu. Katakan saja. Semua orang sedikit terkejut karena orang yang berbicara adalah Hansun, yang berdiri di belakang Han Cheng Shan. Kali ini, murid-murid lain yang dibawa Han Cheng Shan sudah tidak senang. Dari sudut pandang mereka, Sekte Beidou telah memberikan banyak perhatian pada Sekte Gunung Aga Spider Wen, seorang murid Sekte Gunung, menikahi Hansun dan menjadi pendamping daunnya. Dia bahkan bisa mendapatkan tempat untuk memasuki Gunung Suci. Namun, Spider Pateren tidak mau melakukannya sejak awal, yang membuat mereka merasa bahwa dia tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Kakak senior benar, jika nyonya pola laba-laba tidak ingin menjadi mitra kultifasi kakak senior, tidak perlu memaksakan diri. Kita para kultifator secara alami harus mengikuti kata hati kita. Seorang kultifator perempuan di belakang Hansun berkata dengan acuh-ta'acuh. Mendengar ini, Han Cheng Shan tidak bergerak apapun. Dia hanya memandang pola laba-laba itu dengan acuh-ta'acuh, lalu menundukkan kepalanya dan memasang tampang yang tak terduga. Namun, seseorang dapat merasakan bahwa sikapnya terhadap sekte gunung tampaknya menjadi lebih dingin. Bu Chen Feng awalnya mengira pernikahan antara Spider Pateren dan Hansun akan berjalan lancar. Pada saat ini, dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak membawa Jian Silai dan Ning Ki ke ruang tamu. Ia langsung tersenyum canggung dan melihat ke arah Daji. Haha! Daji terkekeh dan melirik Hansun. Akhirnya, dia melihat ke arah Han Cheng Shan dan berkata, Rekan Han, pernikahan antara kedua sekte telah diputuskan. Pola laba-laba juga sangat bahagia, tapi dia sedikit enggan berpisah denganku. Kuharap kamu tidak salah paham. Tidak sama sekali. Gadis kecil sangatlah normal. Begitu Lady Spider Pateren dan Suer menikah, mereka secara alami akan memahami betapa serasinya mereka. Han Cheng Shan mengangkat ke lopak matanya dan tersenyum. Dia tidak menyapa Jian Silai sama sekali. Dia jelas hanya peduli dengan garis keturunan empat klan suci dalam pola laba-laba dan tidak terlalu peduli dengan wanita yang akan menjadi menantu perempuannya. 3892 Kakak Senior Spider Wen, jika kamu benar-benar tidak ingin menjadi sahabat Dao dengan seseorang, katakan saja. Aku telah mencapai beberapa prestasi di tanah purba selama bertahun-tahun, jadi aku masih bisa membantumu dengan masalah sekecil itu. Ningki tersenyum dan berkata pada laba-laba Wen. Semua orang tidak menyangka Ningki tiba-tiba berbicara, dan kata-katanya tampak sedikit sombong. Mereka semua memandang Ningki dengan heran dan marah. Han Cheng Shan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus dingin, tapi dia tetap tidak berbicara. Sejak dia mengetahui identitas Ningki, dia sepertinya telah menunggu Ningki mengambil inisiatif untuk menyambutnya. Han Sun menatap Ningki dengan dingin, lalu ke Spider Wen. Bibirnya membentuk senyuman dingin, tetapi untuk menjaga keanggunannya, dia tidak berbicara saat ini. Dia percaya bahwa betapapun engganya Spider Wen menikah dengannya, dia tidak akan berani mengatakannya hari ini. Wanita jalang ini hanya memiliki garis keturunan dari empat klan suci. Bukan hanya latar belakangnya yang rendah, tapi ibunya hanya seorang kultifator langkah keempat. Aku bisa menghancurkannya sampai mati dengan satu tangan. Dia tidak memiliki latar belakang sama sekali, namun dia masih bertingkah seolah dia tidak mau menikah dengan kakak senior. Kakak senior Sun, mengapa Anda tidak memberitahu guru bahwa dia tidak ingin menikahi wanita seperti itu? Kultifator wanita yang baru saja berbicara mengirimkan suaranya ke Han Sun. Han Sun meliriknya sambil tersenyum dan bibirnya bergerak sedikit. Adik perempuan, tidak apa-apa. Namun, di dalam hatinya, dia sudah memikirkan bagaimana dia akan memberi pelajaran pada Spider Wen setelah dia memasuki Sekte Beidou. Dia akan memberitahu dia konsekuensi mempermalukan orang lain di depan umum. Spider Wen terkejut saat mendengar kata-kata Ningki. Dia tanpa sadar menatap Jian Silai, hanya untuk melihatnya mengangguk sedikit seolah mendorongnya untuk mengungkapkan pikirannya yang sebenarnya. Mungkinkah, status kakak senior di Sekte Gajah Bulan tidaklah rendah. Secerca harapan tiba-tiba muncul di hati Spider Wen. Kembali ke penjara abadi, dia telah melihat keajaiban demi keajaiban dari Ningki. Mungkin Ningki benar-benar memiliki prestasi di Tanah Purba dan bisa membuat keputusan untuk pernikahannya kali ini. Tanda tanya. Memikirkan hal ini, ekspresi Spider Wen menjadi sedikit gelap. Dia telah berada di Tanah Purba selama bertahun-tahun, dan penglihatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Dia yakin Ningki belum berada di Tanah Purba lebih lama darinya. Tempat ini berbeda dari penjara abadi. Sekte Beidou adalah salah satu dari tiga belas Sekte Dewa. Termasuk Taili Len dan Absolute Beginning Len, semuanya berada di peringkat sepuluh besar. Sekte seperti ini berada di puncak. Dengan pemahamannya tentang zaman Purba, bahkan jika Ningki datang ke zaman Purba dan terus-menerus memperoleh keberuntungan, mustahil baginya untuk menjadi kuat hingga mampu mempengaruhi pernikahannya. Di sisi lain, Lengki Ubulan Utara berbeda. Ketika dia mendengar apa yang dikatakan Ningki, dia segera mengirimkan suaranya ke Spider Streak dengan penuh semangat, Spider Streak, cepat katakan. Kamu sama sekali tidak ingin menikahi Hansun itu. Kakak Beixuan akan membelamu. Aku tidak bisa menyakiti kakak muda. Spider Wen menggelengkan kepalanya sedikit dan kemudian tersenyum pahit pada Ningki. Adik laki-laki, tentang pernikahan kakak senior. Cukup. Han Chengshan tiba-tiba berteriak dingin dan berdiri dari kursi. Aura alam mayat hidup melonjak keluar dari tubuhnya. Ekspresi Bu Chen Feng dan Daji sedikit berubah, karena aura Han Chengshan menyelimuti seluruh ruang resepsi. Bahkan mereka pun kaget. Dia harus menanggung tekanan aura ini. Daji, sudah beres kalau begitu. Aku akan membawa Spider Streak pergi dulu. Sekte gunungmu bisa mengirim seseorang untuk menghadiri upacara di hari pernikahan. Lalu, masalah ini akan dianggap selesai. Han Chengshan berkata dengan suara yang dalam. Daji hendak berbicara ketika dia tiba-tiba merasa ada yang tidak beres. Dia memandang Ningki dengan heran. Bahkan dia bisa merasakan tekanan berat dari aura Han Chengshan, tapi Ningki dan yang lainnya sepertinya tidak terpengaruh sama sekali. Beraninya seorang alam mati bertindak begitu lancang di hadapanku. Tatapan Ningki menjadi dingin saat dia melihat ke arah Han Chengshan. Pada saat berikutnya, aura yang hanya dimiliki oleh Kaisar Agung tersapu dari tubuh Ningki, langsung menyebabkan aura Han Chengshan menghilang. Itu menekan Han Chengshan seperti gunung besar. Han Chengshan baru saja berdiri dari kursi, tetapi pada saat berikutnya, dia ditekan oleh aura Kaisar Agung Ningki, menyebabkan dia berlutut di tanah. Han Chengshan. Han Chengshan memandang Ningki dengan tidak percaya. Ayah. Hansun segera bereaksi dan memandang Ningki dengan kaget dan marah. Kamu. Ledakan. Hansun juga tertekan oleh auranya, menyebabkan dia berlutut. Saat dia berdiri di belakang kursi, kursi itu hancur berkeping-keping saat dia berlutut. Tuan, kakak senior. Murid-murid lain yang dibawa Han Chengshan berdiri ketika mereka melihat ini. Namun di saat berikutnya, mereka menghadapi situasi yang sama seperti Han Chengshan dan putranya. Mereka ditekan oleh aura Kaisar Agung Ningki dan langsung berlutut di tanah. Adegan di ruang tamu langsung berubah. Han Chengshan dan yang lainnya yang awalnya mendiskusikan pernikahan antara Spider Wen dan Hansun semuanya berlutut di ruang tamu. Adapun Daji dan Buchenfeng, mereka memandang Ningki dengan kaget. Mereka tidak dapat bereaksi tepat waktu. Kakak senior laba-laba Wen, saya sudah mengatakannya sebelumnya. Jika Anda tidak ingin menjadi rekan kultivasi, Anda dapat memberi tahu saya. Saya dapat membantu Anda mengambil keputusan. Ningki tersenyum pada laba-laba Wen. Spider Wen memandang Ningki dengan tercengang dan tidak bisa pulih dari keterkejutannya untuk waktu yang lama. Han Chengshan adalah seorang kultivator pada tahap kesempurnaan agung dari alam mayat hidup. Spider Wen tahu betul keberadaan seperti apa yang dimiliki seorang kultivator pada tingkat ini di tanah purba. Namun kini, kakak mudanya justru membuat Han Chengshan berlutut di tanah hanya dengan auranya. Bukankah ini berarti? Kaisar Beladiri, dia sebenarnya seorang kaisar Beladiri. Buchenfeng tidak percaya. Daji juga sangat terkejut. Dia tidak mengira adik muda Spider Wen akan menjadi kaisar Beladiri. Itu tidak masuk akal sama sekali. Adik laki-laki, aku tidak ingin menikah dengan Hansun dari Sekte Beidou. Laba-laba Wen segera berkata. Baiklah. Ningki mengangguk sambil tersenyum. Dia perlahan berjalan ke Han Chengshan dan memandangnya dengan merendahkan. Se-senior. Han Chengshan memaksakan senyum di wajahnya. Rekan kultivasi kakak seniorku hanya akan menjadi kaisar Beladiri di masa depan. Jadi, beritahu putramu untuk tidak memikirkan dia, mengerti. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Wajah Hansun langsung menunjukkan ekspresi terhina. Namun, dia tidak berani menunjukkan emosinya dan hanya bisa menundukkan kepalanya. Senior, pernikahan ini adalah Han Chengshan tidak mau sujud begitu saja. Dia masih ingin menyebut Sekte Beidou. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikannya, Ningki memotongnya dan berkata dengan dingin, saya tidak peduli berapa banyak kaisar Beladiri yang terlibat dalam pernikahan kakak senior saya. Jika mereka tidak puas, Anda bisa meminta mereka datang kepada saya. Bolehkah aku menanyakan nama seniornya? Han Chengshan mengertakan gigi dan berkata dengan lembut. Uyin dari Sekte Gajah Bulan. Ningki berkata dengan acuh-ta'acuh. Tatapan Spider-Wen dan North Moon Lengkiu menjadi agak aneh. Mereka menduga itu adalah nama palsu Ningki. Uyin dari Sekte Gajah Bulan. Ekspresi Han Chengshan berubah drastis. Bahkan Daji dan Bu Chen Feng pun terkejut. Selama periode waktu ini, berita tentang Ningki yang membunuh si Leng dengan lambayan tangannya telah menyebar di kalangan kultifator tingkat tinggi. Ketika mereka mendengar nama Uyin, mereka akhirnya mengerti mengapa mereka tidak mengenali Ningki pada awalnya. Itu karena dia adalah kaisar Beladiri baru dari Sekte Gajah Bulan. 3893. Apakah kamu benar-benar senior Uyin? Han Chengshan tidak percaya. Setelah si Leng terbunuh, tetua agung Sekte Biduk Bu Qingqiao secara pribadi pergi ke Sekte Aspek Iblis untuk menyelesaikan masalah ini. Sebagai seorang kultifator tahap yang tidak dapat dihancurkan dari Sekte Biduk, Han Chengshan juga telah mendengarnya. Faktanya, banyak pembudidaya langkah kelima dari Sekte Bidou telah mendiskusikan hal ini secara pribadi. Kaisar Agung yang baru maju telah membunuh Kaisar Agung tingkat ketiga seperti Si Leng dengan lambayan tangannya. Dalam hati mereka, Kaisar Agung yang baru maju ini memiliki masa depan yang luar biasa dan sangat menjanjikan di masa depan. Dia bahkan mungkin menjadi Kaisar Besar Revolusi ke-6. Han Chengshan tidak pernah berpikir bahwa orang seperti itu akan benar-benar muncul di Sekte Gunung, dan dia bahkan adalah kakak muda menantunya di masa depan. Saat ini, dia dipenuhi dengan penyesalan. Mungkin jika dia tidak meremehkan Jianxi sejak awal dan memiliki sikap yang lebih baik. Kali ini, akan ada kerabat Kaisar Agung yang lain. Apa? Kamu tidak percaya padaku? Ningki memandang Han Chengshan dan tersenyum. Han Chengshan merasakan hawa dingin di hatinya saat melihat senyuman itu. Dia segera berkata, Senior, Anda salah paham. Saya. Hentikan omong kosongmu. Pergilah. Ningki tersenyum. Begitu dia selesai berbicara, Han Chengshan merasakan aura yang menekannya seperti gunung besar telah menghilang. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berdiri dari tanah. Dia ingin mengatakan beberapa kata lagi, tetapi ketika dia melihat niat membunuh di mata Ningki dari waktu ke waktu, dia bahkan tidak berani mengatakan apapun. Dia bahkan tidak mengucapkan selamat tinggal pada Daji dan meninggalkan gunung bersama Han Sun dan yang lainnya dengan sedih. Pai. Sementara itu, di bagian dalam aula Master Sekte, ada dua sumur yang mengering. Salah satu sumur yang mengering tiba-tiba mengeluarkan kepulan asap hitam. Ketika asap hitam menghilang, seorang pria tua dengan rambut putih dan kulit kemerahan keluar dari sana. Dia sedikit mengernyit dan melirik ragu ke arah ruang tamu. Karena, barusan, dia merasakan fluktuasi aura Kaisar Agung. Chen Sun, seorang tamu telah tiba. Terimalah dia atas namaku. Suara serak tiba-tiba terdengar dari sumur kering lainnya. Chen Sun, yang dianggap sebagai Grand Master Chen oleh semua orang di Sekte Gunung, segera membungkuk ke arah sumur dan berkata, Guru, saya akan pergi sekarang. Bahkan di dalam Sekte Gunung, sangat sedikit orang yang tahu bagaimana Chen Sun naik ke tampuk kekuasaan. Hanya Chen Sun sendiri yang tahu. Ketika dia pertama kali datang ke Tanah Purba, jika bukan karena tuannya yang menerimanya sebagai pelayan, budidayanya saat ini akan mencapai tingkat seperti itu. Mustahil baginya untuk mencapai revolusi kelima alam Kaisar Agung. Dia mampu mencapai apa yang dia miliki saat ini karena bimbingan gurunya. Karena itu, meskipun ia telah menjadi penguasa besar, Chen Sun tetaplah seorang pelayan. Bahkan jika dia harus berkultivasi, dia harus tetap berada di sisi tuannya. Ola tamu Ketika Chen Sun keluar dari sumur, Ningqi sudah merasakannya. Karena itu, dia tidak terburu-buru pergi bersama ketiga wanita itu. Meskipun Spider Wen dan Northmoon Lengkiu dikirim ke Sekte Gunung sebagai budak oleh Tan Siliang, mereka masih diterima sebagai murid oleh kultivator langkah kelima dari Sekte Gunung. Tidak hanya kedua gadis itu tidak kehilangan nyawa mereka, namun budidaya mereka bahkan meningkat pesat. Dengan demikian, kedua wanita dan fraksi gunung telah membentuk karma yang tidak dapat dipatahkan. Kamu adalah Dasmon Rubah. Tatapan Ningqi tiba-tiba tertuju pada Daji. Dia melihat wujud asli Daji dengan sekali pandang. Di matanya, samar-samar ada rubah putih berekor sembilan di belakang Daji. Senior, wujud asli gadis kecil ini adalah rubah berekor sembilan. Daji mengakuinya dengan jujur. Dia adalah Dasmon Rubah dan dipanggil Daji oleh Han Cheng Shan. Ningqi tidak bisa tidak memikirkan Dasmon Rubah paling terkenal di dunia. Namun, dia tidak menanyakan hal itu secara langsung kepada Daji. Setelah mengobrol sebentar, Chen Shan masuk dari luar ruang tamu. Bu Chen Feng dan Daji buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk. Salam, Grandmaster Chen. Bangkit. Chen Shan menatap Daji dengan dingin dan mendengus. Lalu, dia melirik Spider Wen dan wanita lainnya. Sedikit keraguan muncul di kedalaman matanya. Pada akhirnya, dia memandang Ningqi, kamu tidak terlihat familiar. Kaisar Agung Sekte bentuk bulan yang baru, Wu Yin. Ningqi tersenyum. Melihat lelaki tua dengan rambut putih dan wajah muda, dia sudah menentukan bahwa orang ini adalah kaisar besar fraksi gunung yang menyebabkan keributan di pavilion bintang abadi tetapi akhirnya terpaksa melarikan diri oleh formasi pembantaian setan bintang siklus surgawi. Ini karena penampilannya sangat mirip dengan deskripsi Grand Elder Duan. Sambil berpikir, panel atribut Chen San muncul di depan Ningqi. Melihat bahwa Chen San sudah menjadi kaisar agung peringkat 5, Ningqi merasakan sedikit ketakutan. Dengan kekuatannya saat ini, dia mungkin tidak memiliki peluang untuk menang melawan kaisar agung peringkat 5. Untungnya, dia bukan hanya seorang kultifator dari sekte bentuk bulan, namun juga seorang kultifator alam tanpa batas dari Dewan Suci Tertinggi. Dengan dua identitas ini, belum lagi Chen San, bahkan master sekte dari fraksi gunung harus berpikir dua kali. Bahkan jika ketua sekte dari fraksi gunung ingin bergerak, dia harus berpikir dua kali. Jadi, ini kaisar agung sekte bentuk bulan yang baru. Saya Chen San, senang bertemu dengan Anda. Chen San tersenyum dan menangkupkan tangannya saat mendengar dua kata, Wu Yin. Kamu terlalu sopan. Secara teknis, kamu masih seniorku. Ningqi menangkupkan tangannya dan tersenyum. Rekan Wu sudah menjadi kaisar agung. Meski kau hanya kaisar agung peringkat pertama, kau membunuh kaisar agung sileng dari sekte biduk dengan lambayan tanganmu di sekte wajah iblis. Bahkan aku tidak bisa mencapainya. Prestasi seperti itu saat itu, jadi tentu saja kita harus saling memanggil sebagai teman sejawat. Chen San berkata sambil terkekeh. Saat dia berbicara, kilatan cahaya melintas di kedalaman matanya. Dia memandang Ningqi secara tidak sengaja, seolah dia ingin melihat bagaimana Ningqi begitu kuat sehingga dia bisa membunuh sileng ketika dia hanya kaisar agung transisi pertama. Di matanya, sileng berasal dari sekte biduk, namun tubuh fisik sileng pernah dibunuh oleh kaisar agung sekte bentuk bulan. Sejak itu, budidayanya mengalami stagnasi. Kaisar agung seperti itu tidak layak untuk diperhatikan Chen San. Di matanya, dia juga bisa membunuh sileng dengan lambayan tangannya. Membunuh sileng adalah kaisar agung peringkat ketiga. Bagaimanapun, kaisar agung peringkat ketiga berkali-kali lebih kuat daripada kaisar agung peringkat pertama. Ningqi harus memiliki keunikan tersendiri untuk bisa membunuh sileng. Rekan Chen, kamu terlalu sopan. Ningqi tersenyum, saya di sini hari ini karena saya mendengar bahwa kakak senior dan teman baik saya secara tidak sengaja masuk ke sekte Anda dan bahkan menjadi murid Anda. Oleh karena itu, saya di sini untuk membawa mereka kembali ke sekte bentuk bulan untuk mengobrol. Kakak seniormu, Chen San sedikit terkejut. Dia awalnya ingin bertanya tentang pernikahan spider lain. Pada akhirnya, ketika dia mendengar kata-kata Ningqi, tatapannya langsung menjadi aneh. Karena dia tidak yakin siapa yang dimaksud Ningqi, dia mengirimkan transmisi suara ke Daji, apa yang terjadi? Katakan padaku yang sebenarnya. Setelah selusin nafas, wajah Chen San berubah sedikit jelek. Tatapannya tertuju pada ketiga wanita itu selama beberapa saat. Pernikahan antara spider lain dan Hansun diatur olehnya. Saat itu, Daji melewatinya dan langsung melapor kepada tuannya bahwa kedua wanita itu memiliki garis keturunan empat suku suci yang luar biasa di tubuh mereka. Hal ini menyebabkan dia kehilangan kesempatan untuk melahap kedua wanita tersebut. Chen San selalu memendam kebencian terhadap masalah ini. Di dalam hatinya, pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa pernikahan yang sudah ditetapkan 1994. Jadi spider Wen adalah kakak senior rekan Daois Wu. Kalau begitu, rekan Daois Wu dan sekte gunung kita sudah ditakdirkan. Chen San terdiam beberapa saat. Tiba-tiba, sudut mulutnya sedikit terangkat saat dia tersenyum pada Ningki. Sebagai seorang kultifator transformasi kelima Kaisar Agung, bahkan jika dia marah, dia tidak akan menunjukkannya dengan mudah. Terlebih lagi, dengan hubungan antara pola laba-laba dan Ningki, Chen San merasa cukup beruntung. Jika dia telah melahap spider pateran dan North Moon Lengkiu saat itu. Mungkin dia akan menjadi musuh yang hebat hari ini. Meskipun dia tidak takut dengan basis budidaya Ningki saat ini, Ningki berasal dari Sekte Gajah Bulan. Dia mampu membunuh keberadaan seperti si Leng saat dia naik. Tanpa berpikir panjang, dia tahu bahwa orang-orang tua dari Sekte Gajah Bulan itu pasti akan sangat menghormatinya. Sekte gunung akan hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Memang, Ningki tersenyum. Aku sudah tahu apa yang terjadi sekarang. Karena Spiderweaver tidak mau membentuk aliansi pernikahan dengan Sekte Beidou, Sekte Gunung secara alami tidak akan mempersulitnya. Chen San tersenyum. Terima kasih, leluhur bela diri Chen. Spider Streak buru-buru menangkupkan tangannya dan berkata. Chen San meliriknya dengan senyum tipis, lalu menatap Ningki. Baru-baru ini, ada beberapa aspek kultivasi saya yang perlu saya pertimbangkan dengan cermat, jadi saya tidak akan menemani Anda, rekan Wu. Datanglah lagi lain kali, dan kita akan membahas tahu selama 10 hari 10 malam lagi. Kultivator Chen, kamu terlalu baik. Ningki menangkupkan tangannya dan tersenyum. Chen San tersenyum sebelum berbalik dan meninggalkan ruang tamu, terbang menuju Aula Master Sekte. Melihat ini, Ningki langsung berkata kepada Spider Line dan North Moon Lengkyu, ayo pergi. Laba-laba Wen memandang Daji, Tuan, saya, ikuti Senior Wu, kembalilah dan kunjungi guru ketika Anda punya waktu di masa depan. Daji tersenyum. Dengan dukungan seorang kaisar yang hebat, masa depan Spider Wen hanya akan lebih baik daripada di Sekte Gunung. Kali ini, Spider Wen tidak perlu menikahi Bei Douzong dan dia tidak akan disalahkan oleh Chen San. Bei Douzong juga tidak akan memilih untuk bertarung dengan kaisar agung karena hal ini. Ini bisa dianggap sebagai solusi sempurna. Terima kasih, guru. Yakinlah, selama saya menjadi murid Sekte Gunung, saya akan selalu menjadi murid Sekte Gunung. Kata laba-laba Mark dengan gembira. Guru, murid juga merasakan hal yang sama. Lengkyu bulan utara membungkuk. Rekan Daois Daji, berkat perhatianmu, putriku dan Lengkyu tidak berakhir seperti budak lainnya. Jika ada sesuatu di masa depan, kamu bisa datang mencari Wuyin. Kami akan mengingat bantuan ini. Jian Silai tersenyum. Daji sedikit senang. Kali ini, keadaannya menjadi lebih baik. Muridnya tidak hanya tidak harus menikah dengan Sekte Bei Douzong sebagai pemorbanan untuk aliansi pernikahan, dia juga secara tidak sengaja berteman dengan Kaisar Agung. Dengan janji Jian Silai, itu setara dengan memiliki sepotong. Itu adalah jimat pelindung yang sangat kuat. Tidak lama kemudian, mereka berempat meninggalkan Sekte Gunung. Ibu, aku tidak menyangka kamu berada di Sekte Aspek Iblis selama ini. Leng Kiyu dan aku telah mencari keluar, tetapi kami tidak dapat menemukan jejakmu. Dalam perjalanan, setelah mengetahui pengalaman Jian Silai selama bertahun-tahun, Spider Pateran menghela nafas. Sejak dia dan Leng Kiyu bulan utara diterima sebagai murid oleh Daji, mereka telah menggunakan sumber daya dari Sekte Gunung untuk mencari Jian Silai. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa pertemuan Jian Silai akan lebih aneh daripada pertemuan mereka. Dia sebenarnya telah bergabung dengan Sekte Aspek Iblis, yang menduduki peringkat pertama di antara 13 Sekte Dewa. Tidak mengherankan jika mereka tidak dapat menemukan jejak Jian Silai apapun yang terjadi. Jika kita tidak bertemu Beisuan secara kebetulan kali ini, kita mungkin tidak akan bisa bertemu dalam waktu singkat. Jian Silai menghela nafas. Setelah mengetahui bahwa pola laba-laba dan Leng Kiyu bulan utara aman, sebagian besar beban di hatinya telah terangkat. Sekarang, satu-satunya obsesi yang tersisa di hatinya hanyalah Feng Jiuxian. Adik laki-laki, kami memasuki alam Senluo bahkan lebih awal darimu. Saya tidak menyangka bahwa kamu akan berada sejauh ini di depan kami dan telah benar-benar menjadi seorang Kaisar Agung. Tidak peduli di alam Senluo mana kamu berada, kamu akan berada di puncak. Bahkan sekarang, pola laba-laba masih sulit mempercayai bahwa Ning Ki telah menjadi Kaisar Agung. Omong-omong, mereka sudah lama tidak berada di dunia Senluo. Beberapa kultifator langkah kelima akan mengasingkan diri selama puluhan ribu tahun. Waktu yang mereka habiskan di tanah purba menjadi Kaisar Agung dalam waktu sesingkat itu, yang benar-benar membuat pandangan dunia pola laba-laba runtuh. Kakak Beisuan mungkin adalah reinkarnasi dari seorang tokoh hebat. Lengkiu bulan utara tiba-tiba berkata. Saat kata-kata ini di ucapkan, Spider Wen dan Jian Xi sama-sama tercengang, tapi segera setelah itu, sedikit pemahaman muncul di mata mereka. Jika itu terjadi di masa lalu, mereka benar-benar tidak akan percaya pada reinkarnasi, tetapi setelah datang ke dunia luo ilahi, mereka tahu bahwa reinkarnasi memang ada. Setiap kultifator memiliki jejak reinkarnasi. Jika mereka beruntung, mereka bisa mendapatkan beberapa kenangan dari kehidupan masa lalu mereka ketika mereka menerobos ke alam kelahiran kembali. Melihat Jian Xi Lai dan Spider Pateren sama-sama menatapnya, Ningkiu mengangguk sambil tersenyum. Lengkiu menebak dengan benar. Setelah aku menerobos ke alam kelahiran kembali, aku mendapatkan beberapa kenangan dari kehidupan masa laluku. Beisuan, apakah kamu seorang Kaisar Agung di kehidupanmu yang lalu? Mata Jian Xi Lai sedikit berkedip. Itu benar. Ningki mengangguk. Tidak heran. Kamu adalah seorang Kaisar Agung di kehidupan masa lalumu, jadi wajar saja jika kamu mencapai Kaisar Agung begitu cepat di kehidupan ini. Adik Junior, bagaimana kekuatanmu di kehidupan masa lalumu dibandingkan dengan Grandmaster Chen dari sekte gunung kita? Spider Pateren menyadari pada awalnya, sebelum bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia seperti semut sebelum kehidupanku yang lalu. Ningki tersenyum. Spider Pateren dan Northmoon Lengkiu sama-sama tersentak. Chen San adalah Kaisar Besar Transformasi ke-5, namun dia seperti semut sebelum kehidupan masa lalu Ningki. Ini berarti bahwa kultifasi Ningki di kehidupan masa lalunya jelas bukan hanya Kaisar Agung Transformasi ke-6 atau ke-7. Kemungkinan besar dia adalah Kaisar Agung Transformasi ke-8. Atau bahkan Kaisar Agung Transformasi ke-9. Yang terkuat di bawah perwakilan. Beisuan, kamu sudah menjadi Kaisar Agung sekarang. Aku ingin tahu apakah roh ke-9. Secerca harapan muncul di hati Jian Silai. Kultifasi Ningki sudah sangat kuat. Kemungkinan besar dia bisa menemukan Feng Jiuxian. Aku punya beberapa petunjuk tentang ayah. Pada dasarnya aku bisa memastikan bahwa dia dilahirkan di keluarga Feng, salah satu dari empat klan Kaisar Agung Umat Manusia di negeri Thaili. Dia berteman baik denganku di kehidupan masa laluku, jadi itu mungkin bukan suatu kebetulan kalau aku bereinkarnasi ke Benua Tengah. Kemungkinan besar reinkarnasi ayah telah muncul di alam Shen Luo. Hanya saja sangat sulit menemukannya kecuali dia mengingat semuanya dari kehidupan masa lalunya. Kata Ningki. Selama masih ada kesempatan, tidak peduli berapa kali dia bereinkarnasi, aku akan menemukannya. Mata Jian Silai berbinar, bibirnya tiba-tiba melengkung saat dia melihat ke arah Ningki. Katakan pada ibumu bahwa aku tidak akan menyerah pada ayahmu dalam hidup ini. Omong-omong, kenapa bibi Jian tidak pergi dan memberitahunya secara pribadi? Ningki tertawa datar, sambil berpikir, mereka berempat menghilang di tempat. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di halaman kecil di alam surgawi penciptaan. Jian Silai sedikit terkejut. Alam surgawi penciptaan sering disebut Gunung Suci di Tanah Purba. Ningki tersenyum. His, Jian Si dan dua gadis lainnya segera menghirup udara dingin. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui apa yang diwakili oleh Gunung Suci? Yang mengejutkan adalah Ningki benar-benar membawa mereka ke Gunung Suci dengan satu pikiran. Metode semacam ini, bukankah itu melampaui Sekte Ilahi itu? 3895 Beik Suan, apakah ini benar-benar Gunung Suci? Jian Silai tidak percaya. Ibu, energi spiritual di sini puluhan kali lebih kuat daripada formasi pengumpulan energi spiritual terbaik dari Sekte Gunung. Saya merasa nyaman hanya dengan menarik napas dalam-dalam. Laba-laba Wen berteriak. Ini memang Gunung Suci, tapi saya suka menyebutnya alam penciptaan karena tempat ini penuh dengan peluang bagi para kultifator biasa. Bibi Jian, kakak senior, Leng Kiyu, kalian bertiga memiliki bakat yang baik untuk dapat berkultifasi di sini dan menerobos ke langkah kelima. Ningki tersenyum. Igumu seharusnya ada di sini juga, kan? Mengapa halaman ini begitu sepi? Jian Silai bertanya. Bukan hanya ibuku, tetapi pada dasarnya semua orang yang aku sayangi telah dibawa ke alam penciptaan ilahi. Halamannya sangat sepi karena mereka semua keluar untuk mencari pertemuan kebetulan mereka sendiri. Ningki tersenyum. Orang-orang yang dipedulikan oleh kakak Beixuan. Mendengar itu, Leng Kiyu bulan utara tersipu tanpa sadar. Tuan muda. Mendengar keributan itu, Zhao Er dan Zhuosi keluar rumah dan tiba di depan Ningki dan yang lainnya. Saat mereka menyapa mereka, mereka memandang Jian Silai dan dua wanita lainnya dengan ekspresi aneh. Zhuosi, Zhao Er, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini Jian Silai, seseorang dari generasi ayah saya. Saya memanggilnya Bibi Jian. Ini kakak perempuan saya, Spider Wen, dan ini Nona Leng Kiyu. Ningki tersenyum. Mendengar itu, Zhao Er dan Zhuosi tersentak. Seseorang dari generasi ayah Ningki. Itu luar biasa. Mereka buru-buru menangkupkan tangan dan membungkuk pada Jian Silai. Tidak perlu berdiri pada upacara. Jian Silai tersenyum dan melambaikan tangannya. Bibi Jian, setelah datang ke alam ilahi penciptaan, kamu dapat pergi ke tempat lain untuk mencari pertemuan yang tidak disengaja. Jika kamu menghadapi musuh yang kuat, kamu dapat bersembunyi di halaman. Bahkan keberadaan alam kaisar tidak akan dapat menemukannya. Halaman, juga, pohon willow di luar halaman adalah bintang setan yang akan menerobos ke alam kaisar. Anda dapat meminta bantuannya jika Anda memerlukan sesuatu. Ningki tersenyum dan berkata, Adapun ibuku, dia tidak ada di halaman sekarang. Jika Anda bertemu dengannya di masa depan, Anda bisa mengobrol dengan baik. Aku masih memiliki beberapa urusan yang harus diselesaikan di sekte aspek iblis, jadi aku akan kembali dulu. Hati-hati. Jian Silai mengangguk sedikit. Dengan satu gerakan, Ningki menghilang di depan mata semua orang. Secercah kekecewaan segera muncul di wajah bulan utara Lengkiu. Ketika Spider Mark melihat ini, dia langsung tersenyum. Masih banyak waktu. Lengkiu, jangan menyerah. Iya. Lengkiu bulan utara sedikit mengangguk. Dia tidak pernah menyembunyikan sikapnya terhadap Ningkiu. Sebagai wanita iblis, dia adalah tipe orang yang berani mencintai dan membenci. Spider Wen dan Jian Silai selalu tahu bahwa dia menyukai Ningkiu. Nyonya Zuo, ada beberapa orang yang bergelantungan di pohon willow itu. Siapa mereka? Tatapan Jian Silai tiba-tiba tertuju pada pohon willow di luar halaman. Melihat ini, Nyonya Zuo tersenyum dan berkata, ini adalah musuh Tuan Muda. Tiga di antaranya adalah kultifator dari keluarga Jiang, keluarga Kaisar Agung di negeri Thaili. Mereka dipenjara di sini oleh Tuan Muda. Selama mereka tidak melakukannya jika kamu tidak menerobos ke alam Kaisar Agung, mereka tidak akan bisa melarikan diri. Penindasan abadi. Mendengar ini, Spider Wen dan Nordmon Lengkiu menghela nafas dalam hati. Sebagai kultifator, masa hidup mereka sangat panjang. Jika mereka ditindas selamanya, terornya tidak akan terbayangkan. Kenyataannya, kematian lebih mudah diterima. Penindasan abadi? Ya, lumayan. Kamu tidak bisa menahan diri melawan musuhmu, atau kamu akan dengan mudah digigit dari belakang. Jian Silai mengangguk sambil tersenyum. Su 8. Nyonya Jian, Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi Tuan Muda menekan keluarga Jiang dalam satu gerakan ketika dia masih di langkah kelima. Bahkan Kaisar Agung keluarga Jiang, Jiang Yuexiao, dikirim ke dunia tanpa batas. Reinkarnasi. Nyonya Zuo tersenyum. Mendengar ini, Jian Silai dan dua lainnya agak terkejut. Mereka sebenarnya tidak mengetahui hal ini. Mereka mengira Ningki menekan keluarga Kaisar Agung setelah menerobos ke alam Kaisar Agung. Mereka tidak pernah mengira dia telah melakukannya ketika dia masih menjadi kultifator langkah kelima. Benar-benar mengejutkan. Setelah meninggalkan alam penciptaan ilahi, Ningki terbang ke arah Sekte Aspek Iblis. Menemukan bibijian kali ini benar-benar merupakan kejutan yang menyenangkan. Sekarang, hanya hautian kecil yang tidak diketahui keberadaannya. Begitu hautian kecil ditemukan, keluarga kita akan lengkap. Bahkan jika kita tidak dapat memperoleh ketuhanan di masa depan dan semua makhluk hidup di masa depan. Dunia ini musnah, kami tidak akan menyesal. Ningki berpikir dalam hati. Ketika Ning hautian dibawa ke dunia Senluo, total dua orang telah mengambil tindakan. Salah satunya adalah Jiang Tiansu, dan yang lainnya sepertinya mengenal Kaisar Ilahi Beisuan dari kehidupan Ningki sebelumnya. Karena Ning hautian tidak berada di tangan Jiang Tiansu, dia secara alami berada di tangan orang lain. Namun, Ningki masih belum mengetahui siapa orang itu. Di sekte aspek setan. Di arena. Bu Qingqiao duduk di platform tinggi milik sekte Beidou. Kaisar agung yang memimpin sekte ilahi lainnya sesekali melirik Bu Qingqiao dengan sedikit ketakutan di mata mereka. Sebagai tetua agung sekte Beidou, kekuatan Bu Qingqiao telah mencapai transformasi kedelapan dari alam Raja Beladiri. Pakar seperti itu sangat jarang ditemukan di seluruh dunia Senluo. Berbagai faksi, termasuk 13 sekte dewa, suku Kilin, dan suku Naga Sejati, seluruh dunia Senluo hanya memiliki kurang dari 100 ahli yang telah mencapai transformasi kedelapan dari alam Raja Beladiri. Pakar seperti itu jarang muncul. Semua orang sudah bisa menebak mengapa Bu Qingqiao datang secara pribadi. Namun sayang sekali mereka tidak dapat melihat apa yang ingin mereka lihat. Ketika Bu Qingqiao datang, Ningki telah meninggalkan sekte gambar iblis. Pada saat ini, platform tinggi milik sekte gajah bulan kosong seolah-olah sedang mengejek Bu Qingqiao. Daois Bu, jika Daois Bu kembali, kamu tidak akan mengganggunya, kan? Di platform tinggi milik sekte gambar iblis, Kongsan tiba-tiba melihat ke arah Bu Qingqiao dan mengirimkan transmisi suara. Bu Qingqiao membuka matanya perlahan dan melihat ke arah Kongsan. Kemudian, dia menjawab dengan acu-ta'acu, sebagai tetua agung dari sekte Beidou, tubuh fisik sileng dihancurkan olehnya. Tentu saja, saya harus mengambil tindakan untuk melihat kemampuannya. Kau bisa mengujinya, tapi ingat jangan terlalu keras. Bagaimanapun, ini adalah sekte gambar iblis. Jika tubuh fisik kaisar agung baru dari sekte gajah bulan dihancurkan olehmu, akan sulit bagiku untuk menghadapinya. Sekte gajah bulan jika mereka meneruskan masalah ini. Kongsan merenung sejenak sebelum mengirimkan transmisi suara. Mata Bu Qingqiao bergerak sedikit. Dia melihat sesosok tubuh mendekat dari jauh dan mendarat di platform tinggi sekte gajah bulan. Para kaisar besar di sekitarnya secara naluriah melihat ke arah Bu Qingqiao. Orang yang datang adalah Ningqi. Bu Qingqiao diam-diam melirik Kongsan. Fakta bahwa Kongsan dapat menyadari Ningqi lebih awal darinya berarti bahwa kultivasi Kongsan lebih tinggi daripada miliknya. Selain mengingatkan Bu Qingqiao, perkataan Kongsan juga merupakan peringatan. Setelah Ningqi kembali ke platform tinggi, dia melihat ke arah Bu Qingqiao dan matanya berubah serius. Aura kaisar agung pada dirinya sangat kental dan mirip dengan aura wakil pemimpin sekte Yun. Tubuh fisik sileng hancur tetapi Sekte Beidou telah mengirimkan kaisar agung. Jelas sekali dia kesini bukan hanya untuk kompetisi seleksi. Kamu adalah Hu Yin. Bu Qingqiao berdiri perlahan dan menatap Ningqi tanpa emosi. 3.896 Begitu suara Bu Qingqiao terdengar, Ningqi merasakan aura agung datang ke arahnya seperti danau yang meluap. Bang! Dengan suara lembut, retakan seperti jaring laba-laba muncul di lantai batu di bawah kaki Ningqi. Retakan itu menyebar ke segala arah dan menutupi seluruh platform tinggi dalam sekejap. Arena tersebut telah diperkuat oleh kaisar agung Sekte Aspek Iblis secara pribadi. Namun, jejak aura dari Bu Qingqiao saja sudah cukup untuk membuat Ningqi, pembawa aura, membenamkan kakinya ke tanah. Jelas sekali betapa menakutkannya kekuatan Bu Qingqiao. Kenapa kamu tidak bicara? Bu Qingqiao berkata dengan acuh tak acuh. Semua raja memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Para penggarap lain di arena mengalihkan pandangan mereka dari bola cahaya biru di tengah arena ke Bu Qingqiao dan Ningqi. Semua kaisar agung Bu Qingqiao telah menekan Ningqi dengan budidaya kaisar agung tingkat 8. Jelas sekali dia sedang menggoda Ningqi sebelumnya. Pada saat ini, bahkan kaisar agung pangkat 4 atau 5 tidak akan dapat berbicara, apalagi kaisar agung pangkat 1. Kecuali jika Bu Qingqiao menarik kembali aura kaisar agungnya. Ningqi merasakan tekanan tak berujung menekannya dari segala arah. Tulangnya mengeluarkan suara pecah. Sekalipun bom atau meledak, mungkin tidak akan melukai sehelai rambut pun di tubuhnya. Tapi sekarang, kulitnya pecah-pecah dan darah mengucur. Saat ini, tubuhnya seperti rumah kayu di tengah badai. Itu menahan tekanan mengerikan dari segala arah dan bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Retakan di lantai bertambah jumlah dan kepadatannya. Ketika kaisar agung lainnya di platform tinggi melihat situasinya, ekspresi mereka menjadi semakin aneh. Jika Bu Qingqiao tidak menahan diri, kaisar agung sekte gajah bulan yang baru naik tahta mungkin tubuh fisiknya akan hancur dan berakhir seperti sileng. Penggarap langkah keempat dan kelima kembali di istana abadi. Namun, berbeda dengan kaisar agung. Tubuh kaisar agung mengalami perubahan besar ketika mereka maju ke kaisar agung. Jika tubuh mereka hancur, itu akan sangat mempengaruhi kecepatan kultivasi mereka di masa depan. Su 8. Rekan Daois Bu, itu sudah cukup. Kong San sedikit mengernyit dan mengirimkan suaranya. Bu Qingqiao tersenyum dan memandangnya, Rekan Daois Kong, jangan khawatir. Saya hanya ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan di bawah aura saya. Kong San tidak mengatakan apapun lagi. Tekanan pada tubuh Ningki meningkat, tapi dia tetap bertahan. Setidaknya 70 persen tekanan terkonsentrasi pada lututnya. Pihak lain ingin Ningki berlutut di depan kaisar lain dari 13 sekte ilahi dan para penggarap klan aspek iblis. Karena platform klan Gajah Bulan menghadap sekte Beidou, jika Ningki berlutut, itu sama dengan Ningki yang berlutut di depan Bu Qingqiao. Jika berita itu menyebar, mereka yang tidak mengetahui kebenaran akan mengira bahwa klan Gajah Bulan sedang sujud kepada sekte Beidou. Apakah kamu benar-benar tidak akan mengatakan apapun? Bu Qingqiao memandang Ningki, sudut mulutnya sedikit melengkung. Sambil berpikir, tekanan pada Ningki tiba-tiba meningkat lebih dari dua kali lipat. Lantai seluruh platform tinggi langsung hancur satu inci. Semua puing-puing berubah menjadi bubuk. Semakin banyak luka muncul di tubuh Ningki, dan darah terus mengalir keluar darinya. Dalam beberapa saat, dia berlumuran darah. Banyak kaisar besar memandang Bu Qingqiao dengan kaget dan takjub. Samar-samar mereka dapat merasakan bahwa Bu Qingqiao telah menggunakan sebagian kekuatannya pada saat itu. Jika itu mereka, mereka mungkin tidak akan mampu menanggungnya sejak lama. Mereka akan berlutut atau langsung berbaring. Namun, meskipun Ningki tampak dalam keadaan menyesal, dia tetap berdiri di tempat tanpa bergerak seperti gunung. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh siapapun. Tidak ada yang tahu bahwa Ningki telah membuka sembilan gerbang tersembunyi dalam, dan dengan dukungan tubuh bintang kuno, kekuatan kaisar masih mengalir keluar dari tubuhnya. Bahkan jika Bu Qingqiao tidak meningkatkan auranya, tubuh Ningki tidak akan mampu menahannya lagi dalam satu menit atau lebih, dan akan roboh di tempat. Faktanya, Bu Qingqiao hanya ingin dia berlutut dan mengakui kesalahannya. Jika dia berlutut, Bu Qingqiao tidak akan menyerang lagi. Benar, Bu Qingqiao hanya ingin jalan keluar. Jika Wu Yin benar-benar berlutut dan Bu Qingqiao berani menghancurkan tubuhnya, Sekte Gajah Bulan pasti akan marah besar. Saya khawatir Bu Qingqiao pun tidak akan mampu melakukannya. Melindungi tubuhnya sendiri. Tapi dari kelihatannya, Wu Yin sangat keras kepala. Sepertinya dia lebih memilih tubuhnya dihancurkan daripada menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Omong-omong, Wu Yin tidak melakukan kesalahan apapun. Tubuh fisik Si Leng hancur karena dia terlalu sombong. Secara kebetulan, dia ingin menekan Wu Yin, Kaisar Agung yang baru, untuk membalas dendam pada orang dari Sekte Gajah Bulan. Karena menghancurkan tubuh fisiknya, siapa yang mengira Wu Yin akan menghancurkan tubuh fisiknya dengan satu gerakan? Sejak saat itu, Si Leng tidak pernah memiliki kesempatan untuk menerobos ke alam Kaisar Agung revolusi keempat. Di platform tinggi, beberapa Kaisar yang memiliki hubungan baik satu sama lain diam-diam berkomunikasi. Setelah beberapa nafas, Kong San mengirimkan transmisi suara kepada Ningki, Rekan Wu, jangan memaksakan dirimu lagi. Selama kamu mundur selangkah, aku jamin Buking Kiao tidak akan bisa melukai tubuhmu. Di depan saya, Kong San siap menghadapi aura Kaisar Agung Buking Kiao jika Ningki mundur. Namun, dia tidak menyangka Ningki akan tetap acuh-ta'acuh dan menatap Buking Kiao dengan dingin tanpa ada niat untuk mundur. Kong San tanpa sadar mengerutkan kening saat melihat reaksi Ningki. Besar. Agar Sekte Gajah Bulan memiliki Kaisar Agung baru seperti Anda, itu benar-benar memiliki aura Sekte Ilahi. Dengan budidaya Kaisar Besar Revolusi pertama, Anda mampu menahan 30% aura saya. Saya khawatir tidak akan ada Kaisar Agung lain seperti Anda di tanah abadi. Buking Kiao tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Di saat yang sama, niat membunuh muncul di kedalaman matanya. Hari ini, bahkan jika Kong San menghentikannya, dia tetap akan menghancurkan tubuh Ningki. Kaisar Agung yang baru maju mampu menahan 30% kekuatannya. Sebelum hari ini, dia sama sekali tidak percaya bahwa ada seorang jenius di tanah kuno tertinggi. Tapi setelah hari ini, dia mempercayainya. Oleh karena itu, niat membunuh di dalam hatinya seribu kali lebih kuat daripada sebelum dia bertemu Ningki. Tidak apa-apa jika dia tidak ada hubungannya dengan orang jenius seperti itu, tapi sayangnya, dia dan Ningki pasti akan menjadi musuh setelah hari ini. Kalau begitu, dia hanya bisa membunuh ancaman di masa depan saat ancaman itu masih dalam buayan. Setelah mendengar kata-kata Bu King Kiao, para penggarap di arena sangat terkejut. Baru sekarang mereka menyadari bahwa Ningki mampu menahan 30% kekuatan Kaisar Revolusi ke-8. Namun, setelah Kaisar Bella diripuli dari keterkejutannya, samar-samar mereka merasa ada sesuatu yang salah. Hanya Kong San yang menyadari sedikit niat membunuh yang tak terlihat jauh di mata Bu King Kiao. Kong San, yang seharusnya menghentikan Bu King Kiao, tiba-tiba menyipitkan matanya, tidak menunjukkan niat untuk bergerak. Pada saat yang sama, daging Ningki secara bertahap terkelupas, mengambang di medan kekuatan aura Bu King Kiao. Tubuhnya hampir roboh. 3897. Bu King Kiao menatap Kong San tanpa terasa. Melihat Kong San tidak berniat menghentikannya, Bu King Kiao mencibir dalam hatinya. Dia telah mengetahui rencana Kong San. Namun, meskipun dia tahu Kong San berencana menggunakannya untuk membunuh si jenius dari Sekte Gajah Bulan yang kemungkinan besar akan menjadi Kaisar Revolusi ke-7 di masa depan, Bu King Kiao masih akan menghancurkan tubuh Ningki hari ini. Itu adalah rencana terbaik. Jika tidak, tidak lama kemudian, Sekte Bentuk Bulan akan memiliki Kaisar Agung lain yang sulit untuk dihadapi. Itu adalah sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh Sekte Dewa manapun. Namun, jika Kong San tidak ikut campur, Bu King Kiao bisa mengubah rencananya. Dia awalnya berencana untuk menghancurkan tubuh Ningki jika Kong San ikut campur sehingga Kong San tidak bisa menghentikannya tepat waktu. Sekarang, dia perlahan bisa menyaksikan Ningki Kaisar Agung dari Sekte Ilahi lainnya bahwa Sekte Beidou tidak bisa dianggap enteng. Mohon ampun, jika kamu tidak bisa menahan auraku, aku akan berhenti menyerang selama kamu berlutut. Bu King Kiao tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Ningki memandang Bu King Kiao dengan dingin. Bahkan jika tubuhnya hancur hari ini, dia tidak akan meminta belas kasihan dari Bu King Kiao. Sayang sekali, dia memiliki kesempatan untuk melampaui kita. Sekarang tubuhnya akan dihancurkan oleh Bu King Kiao, budidayanya di masa depan akan berhenti di alam Kaisar Agung Revolusi pertama. Meski begitu, jika kita melawannya, kita mungkin tidak mempunyai kesempatan untuk menang. Jangan lupa, dia hanyalah Raja Beladiri Siklus pertama, namun dia bisa menahan 30 persen kekuatan Bu King Kiao. Jika kita berada di posisinya, daging kita akan langsung hancur. Itu benar. Salah satu Kaisar Agung memandang Ningki dengan tatapan yang rumit. Jika Bu King Kiao tidak menekan kejeniusan seperti itu hari ini, Sekte Bidou pasti akan memiliki Kaisar Agung lain di masa depan. Lagipula, siapa yang tahu jika kita akan menyinggung perasaannya di masa depan? Hah! Seorang Kaisar Agung berseru kaget, tato di tubuhnya agak aneh. Tampaknya itu adalah seekor naga. Apakah dia ada hubungannya dengan Sekte Naga Sejati? Setelah Kaisar Agung mengingatkan, perhatian semua orang segera terfokus pada tato di tubuh Ningki. Namun saat ini, banyak bagian tubuh fisiknya yang roboh sehingga menyebabkan tato-nya sedikit tidak lengkap. Ketika mereka melihat lebih dekat, mereka menemukan bahwa daging cincang yang mengambang di medan kekuatan Kaisar Agung masih memancarkan vitalitas yang kuat. Tidak ada tanda-tanda akan berubah menjadi abu sama sekali. Biasanya, daging dan darah Kaisar Agung tidak akan bisa dihancurkan meskipun dipisahkan dari tubuhnya. Namun, Ningki ditekan oleh aura Bu King Kiao. Setelah dagingnya dipisahkan dari tubuhnya, daging itu seharusnya hancur berkeping-keping oleh aura itu. Setelah menyadari hal ini, tatapan semua orang menjadi semakin aneh. Mereka samar-samar merasa bahwa Ningki mungkin menyembunyikan banyak rahasia yang tidak diketahui siapapun. Kamu tidak ingin menundukkan kepalamu. Bu King Kiao memandang Ningki dengan sedikit senyuman di matanya. Namun, senyuman ini hanya bertahan setengah nafas sebelum tersapu oleh niat membunuh yang kuat. Jika kamu tidak ingin menundukkan kepala, matilah. Aura Kaisar Agung yang menyelimuti Ningki langsung meningkat beberapa kali lipat. Fluktuasi aura yang menakutkan bahkan menyebabkan semua pembudidaya di arena menahan nafas. Melihat daging Ningki akan hancur berkeping-keping tubuh Ningki tampak hidup kembali. Ia melepaskan diri dari daging Ningki dan berputar di atas kepalanya. Pada saat yang sama, aura Kaisar Agung Bu King Kiao langsung dihalangi oleh naga perak. Ningki hanya merasakan tubuhnya menjadi ringan saat semua tekanan menghilang. Naga perak senior. Ningki mengangkat kepalanya untuk melihat naga perak di atas kepalanya dan menghela nafas lega. Naga perak hanya menatap Ningki dengan acuh-ta'acuh. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba berputar. Sebelum Ningki sempat bereaksi, pedang itu berubah menjadi sangat familiar dengan pedang ini. Dia pernah menggunakan pedang ini dan membantai naga raksasa yang tak terhitung jumlahnya. Dia telah menginjak mayat naga raksasa dan naik ke puncak selangkah demi selangkah. Pedang Pembunuh Naga Memegang pedang pembunuh naga, Ningki merasakan aura yang sangat kuat melonjak ke dalam tubuhnya dari pedang pembunuh naga. Pada saat ini, dia sepertinya telah kembali ke masa ketika dia bertarung dengan naga raksasa. Apa yang sedang terjadi? Ekspresi Bu King Kiao sedikit berubah. 80 persen kekuatannya secara tak terduga terhalang oleh gerakan tiba-tiba lawannya. Tadi-tadi. Apa arti pedang panjang yang dilambangkan oleh Tato itu? Kenapa itu bisa menghalangi auranya? Mungkinkah pedang ini adalah harta karun kekacauan tertinggi yang sangat kuat dan telah ada sejak lama? Bu King Kiao bukan satu-satunya yang terkejut dengan pemandangan ini. Semua kaisar besar tanpa sadar berdiri dan menatap pedang pembunuh naga di tangan Ningki tanpa berkedip. Bahkan Kong San mengangkat ke lopak matanya, jejak keheranan muncul di matanya. Tekan untukku. Bu King Kiao tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang dan mengaktifkan aura kaisar agung dengan seluruh kekuatannya. Aura itu beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya dan menyelimuti kepala Ningki. Pada saat yang sama, keserakahan muncul di kedalaman matanya, seolah-olah ada suara yang berbisik di telinganya, menyuruhnya untuk mengambil pedang itu. Bahkan kaisar besar revolusi pertama dapat memblokir 80 persen kekuatannya dengan pedang ini. Jika dia bisa mendapatkan pedang ini, dia tidak perlu takut pada kaisar agung revolusi ke-9. Aura perkasa menyapu Ningki. Saat ini, semua orang tahu bahwa Bu King Kiao telah menggunakan kekuatan penuhnya. Ketika Bu King Kiao bergerak, Ningki juga perlahan mengangkat kepalanya, menatap Bu King Kiao, dan kemudian menebas dengan pedang. Tebasan ini dengan mudah menghancurkan teknik Bu King Kiao. Kekuatan kaisar agung yang perkasa bahkan tidak bertahan lama di bawah tebasan ini. Tebasan ini juga menebas tubuh Bu King Kiao, dari tengah alis hingga tubuh bagian bawah, membelahnya menjadi dua tanpa ada perlawanan. Tebasan ini menghancurkan keabadian. Garis merah muncul di antara alis Bu King Kiao dan terus menyebar ke bawah. Su-8 Bu King Kiao perlahan berkata, Apa? Pedang ini? Pedang pembunuh naga? Ningki berkata dengan tenang. Dengan keras, pedang pembunuh naga di tangan Ningki langsung berubah menjadi awan kabut putih dan kembali ke tubuh Ningki, berubah menjadi tato naga perak. Setelah mendapatkan jawaban Ningki, tubuh Bu King Kiao terbelah menjadi dua dan jatuh ke kedua sisi dengan suara keras. Ketika tubuhnya jatuh ke tanah, itu seperti gelembung yang jatuh ke tanah, pecah, menghilang ke dalam ketiadaan, tanpa bekas. Para Raja Bela diri terkejut. Kongsan bangkit dan menatap ke tempat di mana mayat Bu King Kiao menghilang. Samar-samar dia bisa merasakan bahwa daging Bu King Kiao tidak semudah dihancurkan. Ding! Selamat kepada Tuan Rumah karena telah membunuh Raja Bela diri transformasi ke-8. Suara pemberitahuan sistem tiba-tiba terdengar di telinga Ningki. Saat berikutnya, kekuatan besar dan perkasa melonjak keluar dari kehampaan dan langsung memasuki tubuh Ningki. Ningki menemukan bahwa budidayanya telah meningkat beberapa kali dalam sekejap. Ding! Selamat kepada Tuan Rumah karena telah naik peringkat ke alam Raja Bela diri transformasi ke-2. 3.898 Mengikuti suara notifikasi sistem, aura Ningki meroket. Keributan yang disebabkan oleh kemajuan Kaisar Agung seperti ledakan bom atom, menghasilkan gelombang kejut yang mengerikan yang menyebar ke segala arah. Melihat ini, Kongsan segera melambaikan tangannya untuk memasang mantra pembatas untuk menahan gelombang kejut dalam radius 5 Zhang dari Ningki. Jika dia tidak bergerak, selain Kaisar Agung yang hadir, semua orang di arena akan terbunuh oleh gelombang kejut. Dia benar-benar naik ke Kaisar Agung pangkat ke-2. Kongsan memandang Ningki dengan tidak percaya. Raja Agung yang baru naik tahta tidak hanya membunuh Kaisar Agung tingkat 8 yang sangat berpengalaman dengan ayunan pedangnya, dia bahkan menerobos dalam sekejap tanpa tanda apapun. Kongsan telah hidup bertahun-tahun, tetapi dia jarang melihat yang seperti ini. Kaisar Agung dari berbagai sekte ilahi saling memandang dengan kaget. Mereka telah melihat pemandangan yang paling sulit dipercaya hari ini. Sepuluh menit kemudian, Ningki merasakan fluktuasi aura di tubuhnya perlahan menjadi tenang. Pada saat ini, energi Kaisar Agung di tubuhnya 7 hingga 8 kali lebih kuat dibandingkan saat dia menjadi Kaisar Agung tingkat pertama. Dia tidak hanya maju ke Kaisar Besar tingkat kedua, tetapi dia juga berada di puncak Kaisar Besar tingkat kedua. Dia sangat dekat dengan Kaisar Agung tingkat ketiga. Jadi, inilah jalanku untuk menjadi Kaisar Agung. Mata Ningki bersinar dengan sedikit kesadaran. Setelah pembaruan terakhir, tidak ada pergerakan dari sistem. Bahkan ketika Ningki maju ke Kaisar Agung, tidak ada respons dari sistem. Hingga saat ini, Ningki akhirnya memahami bahwa sistem telah lama berubah. Hanya saja dia belum memenuhi persyaratan untuk maju. Membunuh Kaisar Agung sepenuhnya adalah persyaratan yang diberikan sistem kepadanya untuk kemajuan. Bu King Kiao baru saja mati total. Berbeda dengan sileng yang tubuhnya dihancurkan, tubuh dan roh primordial Bu King Kiao dihancurkan sepenuhnya oleh pedang pembunuh naga. Sangat mungkin dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk memasuki dunia reinkarnasi tanpa batas. Membunuh Kaisar Agung sama dengan maju. Ini tampak sederhana, tetapi Ningki tahu ini sangat sulit. Jika bukan karena naga perak yang berubah menjadi pedang pembunuh naga yang tidak muncul selama bertahun-tahun, Ningki mungkin tidak akan bisa membunuh Kaisar Agung revolusi pertama biasa, apalagi Bu King Kiao. Paling-paling, dia bisa menghancurkan tubuh fisiknya. Para penggarap dunia Senluo memiliki istana abadi, tetapi para pejuang alam surgawi tidak. Jika kita benar-benar membandingkannya, para pejuang alam surgawi tampaknya lebih mudah untuk dibunuh. Memikirkan hal ini, Ningki sudah tahu apa langkah selanjutnya. Jika Huang Xiaolong ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia harus memasuki alam surgawi keberuntungan dan memburu para pejuang alam Dewa kelas 6 itu. Mungkin, jika dia bisa membunuh beberapa prajurit rilem Dewa kelas 6 awal, dia akan mampu menerobos ke alam Kaisar Orde ketiga. Kekuatan yang didapat Ningki dari Buking Kiau begitu kuat hingga hampir membantunya menerobos dua alam kecil. Sayangnya, mungkin karena pedang pembunuh Naga memainkan peran penting dalam membunuh Buking Kiau, kekuatan yang didapat Ningki dari Buking Kiau hanya membantunya menerobos satu setengah alam kecil. Naga Perak Senior, apakah kamu masih di sana? Pikiran Ningki tergerak. Naga Perak sepertinya telah menghabiskan banyak kimen dalamnya dan tidak menanggapi pertanyaan Ningki. Ningki melihat sistem dan berkata, sistem, membunuh Kaisar Agung dapat membantu saya maju. Tuan Rumah benar-benar membunuh pihak lain, Tuan Rumah dapat memperoleh sebagian dari basis budidaya pihak lain. Ini didasarkan pada seberapa banyak upaya yang dilakukan Tuan Rumah. Semakin banyak upaya yang dilakukan Tuan Rumah, semakin banyak basis budidaya yang akan dilakukan Tuan Rumah. Memperoleh. Suara notifikasi sistem terdengar. Bagaimana cara menentukan apakah lawan telah terbunuh seluruhnya? Tatapan Ningki berkedip. Sistem akan menentukannya sendiri. Dipahami. Ningki sedikit mengangguk. Dia tiba-tiba teringat bahwa dia telah membunuh prajurit alam dewa kelas 6 di alam dewa keberuntungan. Pada saat itu, dia telah mengeksekusi kemampuan luar biasa Kaisar Agung, menyebabkan pihak lain menghilang dari dunia. Namun, sistem tidak bereaksi sama sekali. Sepertinya perubahan sistem berhubungan dengan perubahan naga perak. Mata Ningki menjadi gelap. Dia curiga mungkin ada semacam hubungan antara naga perak dan sistem, tapi dia tidak akan bisa mengetahui hubungan seperti apa itu dalam jangka pendek. Setelah beberapa saat, Ningki tiba-tiba melihat ke arah Kongsan dan menangkupkan tinjunya, Saudara Kong, terobosan saya terlalu mendadak dan saya tidak punya waktu untuk membentuk formasi yang membatasi. Terima kasih atas bantuan Anda, jika tidak, saya akan melakukan dosa besar. Mendengar ini, Kongsan memaksakan senyum di wajahnya, tidak apa-apa. Masih ada sedikit ketakutan di matanya saat dia melihat Ningki. Ningki mampu membunuh Bu King Kiao dengan satu tebasan. Jika tebasan itu ditujukan padanya, dia akan terbunuh di tempat. Ningki tersenyum dan pandangannya menyapu Kaisar Agung lainnya. Tak satupun dari mereka berani menatap mata Ningki. Mereka semua menunduk ketika Ningki melihat mereka. Pada periode waktu berikutnya, arena menjadi sangat sunyi. Hanya ketika kompetisi akan segera berakhir barulah penguasa agung dari berbagai sekte melakukan percakapan singkat. Namun, tidak ada satupun penguasa agung yang berani berbicara dengan Ningki. Mereka takut dengan cara Ningki membunuh Bu King Kiao. Sekte Biduk, Aula Utama Token Kehidupan. Beberapa sosok dengan aura yang dalam berdiri di tengah-tengah Aula Utama Life Token, memandang ke atas Aula Utama Life Token. Awalnya ada lebih dari selusin token kehidupan, tetapi salah satunya telah hancur berkeping-keping. Bahkan ketika tubuh fisik Si Leng dihancurkan, tanda hidupnya tidak pernah rusak. Namun, kali ini, tanda kehidupan yang mewakili Bu King Kiao telah rusak. Apalagi butuh waktu lama bagi para pembudidaya untuk menemukannya. Penatua Agung telah jatuh. Sesosok berkata dengan ekspresi serius. Di belakangnya berdiri Kaisar Agung lainnya. Kaisar Agung ini adalah Si Leng, yang tubuh fisiknya telah dihancurkan oleh Ningki saat itu. Percaya dan tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Dia telah jatuh sepenuhnya. Bahkan roh primordialnya di Istana Abadi telah hancur. Saya ingat bahwa umur Tetua Agung belum mencapai batasnya. Kata Kaisar Agung lainnya. Para Raja Beladiri di Aula Lencana Kehidupan berada di antara siklus ketiga dan kelima dari alam Raja Beladiri. Hanya ada beberapa siklus kedelapan dari alam Raja Beladiri seperti Bu King Kiao, bahkan di Sekte Suci. Sebagian besar Raja Beladiri di Sekte Suci tidak memiliki budidaya yang tinggi, dan hanya sedikit tidak ada yang mengira Bu King Kiao telah dibunuh oleh seseorang. Mereka mengira Bu King Kiao telah mencapai batas umurnya, itulah sebabnya dia jatuh ke dalam reinkarnasi dunia segudang. Masa hidup Tetua Agung belum mencapai batasnya. Mungkin ada alasan lain atas kematiannya. Sayang sekali Master Sekte tidak berada di dunia Senluo. Kalau tidak, kita akan tahu mengapa Tetua Agung terjatuh. Mungkinkah, berhubungan dengan Sekte Gajah Bulan? Si Leng berkata dengan lembut. Bagaimana mungkin, bahkan Master Sekte dari Sekte Gajah Bulan tidak akan mampu menghancurkan Istana Abadi Tetua Agung? Dugaan Si Leng langsung dibanta oleh Kaisar Agung lainnya. 3.899 Si Leng menghela nafas lega saat melihat tebakannya ditolak. Jika Bu King Kiao dibunuh oleh Sekte Gajah Bulan karena dia, dia mungkin harus menanggung sebagian besar konsekuensinya. Tubuh fisiknya telah dihancurkan dua kali dan statusnya di Sekte Beidou Anjok. Jika dia dihukum lagi, dia akan malu menghadapi orang lain. Singkatnya, kita harus menanggapi kematian Tetua Agung dengan serius. Untuk mencegah kecelakaan apapun, panggil kembali semua murid dari seluruh dunia. Kaisar Agung terkuat di Live Tablet Hall berbicara perlahan. Tingkat budidayanya mirip dengan leluhur Beladiri Chen, keduanya adalah Kaisar Agung tingkat 5. Di Sekte Beidou, selain Master Sekte dan Tetua Agung, hanya Tetua Kedua yang memiliki kultifasi lebih tinggi darinya. Dia menduduki peringkat pertama di antara Kaisar Agung lainnya. Tetua, ini buruk. Tiba-tiba, sesosotubuh melayang di udara dan seorang penggarap alam abadi yang kebingungan berkata kepada semua orang dengan suara gemetar, Tetua, kami baru saja menerima berita bahwa Tetua Agung terbunuh dengan satu tebasan di Sekte Aspek Fin. Apa? Si Leng tercengang. Pada saat berikutnya, dia segera meraih leher kultifator alam abadi dan berkata dengan tegas, dari mana kamu mendapatkan berita itu? Elder Si, berita itu datang dari Sekte Aspek Iblis melalui formasi transmisi suara formal. Orang yang menyebarkan berita itu adalah murid dari Tetua Agung Sekte Aspek Iblis. Penggarap alam abadi berkata dengan cepat. Tercengang. Setiap Sekte Ilahi memang memiliki formasi pemancar suara yang resmi. Biasanya, formasi tidak akan diaktifkan dengan mudah. Setelah diaktifkan, itu akan menjadi pesan resmi, dan itu tidak palsu. Namun, Bu King Kiao, Kaisar Agung Tingkat 8, ternyata mati di Sekte Aspek Iblis. Dan dia terbunuh dengan satu tebasan. Selain itu, jejak roh primordial yang ditinggalkan Bu King Kiao di tablet kehidupan tidak akan hancur dalam keadaan normal. Hanya ketika roh primordial di Istana Abadi dihancurkan, ini berarti tidak ada jejak roh primordial Bu King Kiao yang tersisa di dunia ini. Siapa yang membunuh Tetua Agung? Sebuah firasat buruk muncul di hati Sileng. Berita dari Sekte Aspek Iblis mengatakan bahwa orang yang membunuh Tetua Agung adalah Kaisar Agung Sekte bentuk bulan yang baru, Wu Yin. Ledakan. Sileng hanya merasakan hawa dingin naik dari telapak kakinya dan mengalir langsung ke atas kepalanya. Firasatnya menjadi kenyataan. Orang yang membunuh Bu King Kiao benar-benar tirk baru itu. Itu tidak mungkin. Bagaimana Kaisar Agung yang baru naik bisa membunuh Tetua Agung? Terlebih lagi, roh primordialnya telah sepenuhnya dilenyapkan. Ada kurang dari 20 orang di dunia Senluo yang bisa melakukan itu. Bagaimana Kaisar Agung yang baru naik bisa melakukan itu? Benar, aku curiga Sekte Aspek Iblis telah mengambil tindakan melawan kita. Apakah mereka mencoba memulai perang di antara 13 Sekte Ilahi? Beberapa waktu yang lalu, saya mendengar bahwa di banyak dunia kecil, para penggarap Sekte Aspek Iblis berulang kali dikalahkan oleh para penggarap dendam dan menyerang Tetua Agung. Kalian semua, tenanglah. Kaisar Agung dengan tingkat kultivasi tertinggi berkata dengan suara yang dalam, Master Sekte dari 13 Sekte Ilahi semuanya telah pergi ke situs pemakaman di Tanah Tayli, termasuk Master Sekte dari Sekte Aspek Iblis. Tempat itu dulunya adalah menjadi situs Sekte Abadi Tanah Tayli, Sekte Abadi Suanyuan. Semua Master Sekte telah bergabung untuk menyingkirkan metode yang ditinggalkan oleh Sekte Abadi Suanyuan di situs pemakaman sebelum bergabung untuk membukanya kali ini. Bagaimana mungkin Master Sekte dari Aspek Iblis bersembunyi dari Master Sekte kita dan kembali ke Tanah Purba untuk membunuh Tetua Agung? Tetua ketiga, menurut apa yang kamu katakan, mungkinkah orang yang membunuh Tetua Agung itu benar-benar Kaisar Agung yang baru? Salah satu Kaisar Agung masih belum mempercayainya. Entah benar atau tidak, kita hanya bisa pergi ke Tanah Tayli secara pribadi dan melaporkan hal ini kepada Master Sekte. Hanya dengan begitu kita akan mengetahui kebenarannya. Tetua ketiga dari Sekte Beidou berkata dengan lemah. Mendengar ini, semua orang saling memandang dan diam-diam menyetujui keputusan Tetua ketiga. Dari awal hingga akhir, tidak ada yang mengatakan bahwa mereka ingin pergi ke Sekte Aspek Iblis untuk menyelidiki kebenaran. Sekarang Bukinkiau baru saja meninggal dan jiwa ilahinya telah sepenuhnya dilenyapkan, bagaimana Kaisar Agung ini berani pergi ke Sekte Aspek Iblis. Tanah Tayli Tetua ketiga dari Sekte Bidou hanya menghabiskan waktu kurang dari sebulan untuk bergegas kereruntuhan pemakaman. Pada saat ini, kereruntuhan pemakaman tidak terlihat berbeda dari sebelumnya. Tidak ada seorang pun yang berani memasuki tanah terlarang tanpa izin. Saat itu, begitu banyak Kaisar besar yang masuk tetapi pada akhirnya, tidak ada satupun yang keluar. Apakah legenda ini benar atau tidak, itu sudah cukup mengejutkan para penggarap biasa. Tetua ketiga melihat ke dalam reruntuhan pemakaman dengan ekspresi serius. Kemudian, dia berjalan ke perbatasan dan menangkupkan tangannya dengan hormat. Bawahan Tsuking Kiu, ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Master Sekte. Tetua ketiga mempertahankan sikap hormatnya. Setelah lebih dari sepuluh napas waktu, samar-samar dia melihat sesosok tubuh muncul di kedalaman reruntuhan pemakaman. Sosok itu perlahan berjalan ke arahnya. Sosok ini sepertinya menahan tekanan yang sangat berat di setiap langkah yang diambilnya. Satu langkah, dua langkah. Segera, mata Tsuking Kiu berbinar. Orang yang datang adalah Master Sekte dari Sekte Biduk, Kaisar Agung Sembilan Revolusi yang terkenal di Tanah Purba, Hong Ying Xiao. Di seluruh dunia Shen Luo, tidak banyak Kaisar Agung Sembilan Revolusi. Meskipun dunia Shen Luo sangat besar dan terdapat puluhan ribu ras, banyak ras bahkan tidak memiliki kultifator langkah kelima. Hanya ras-ras yang telah berkembang selama bertahun-tahun yang memiliki Kaisar Agung. Di antara mereka, ada kurang dari 20 ras yang memiliki sembilan Kaisar Besar Revolusi. Di antara mereka, Hong Ying Xiao adalah Kaisar Agung Sembilan Revolusi dari Ras Iblis. King Q, kamu harusnya tahu betapa pentingnya masalah ini di reruntuhan pemakaman Bon. Masalah apa yang mengharuskanmu melakukan perjalanan secara pribadi untuk menemukanku? Hong Ying Xiao berkata dengan acuh-ta'acuh. Helayan rambut perak menutupi bahunya. Fitur wajahnya sangat berbeda, dan matanya berwarna hijau-giok. Dia terlihat sangat tampan. Master Sekte, Tetua Agung telah meninggal. Su Qingqiu menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara rendah, ada berita dari Sekte Aspek Iblis bahwa kultifator yang membunuh Tetua Agung adalah Kaisar Agung baru dari Sekte Gajah Bulan. Tubuh fisik Bu Qingqiao dihancurkan oleh Kaisar Agung Sekte Gajah Bulan. Hong Ying Xiao sedikit terkejut, seolah dia terkejut dengan berita itu. Sekte, Master Sekte. Su Qingqiu mengungkapkan senyuman pahit. Tidak hanya tubuh fisiknya yang hancur, tetapi bahkan tablet nyawanya pun hancur. Tetua Agung telah mati total, dan jiwanya telah hancur. Ada hal seperti itu. Tanpa disadari, beberapa sosok muncul di belakang Hong Ying Xiao. Jantung Su Qingqiu berdetak kencang saat melihat ini. Meskipun dia tidak dapat melihat wajah sosok-sosok itu dengan jelas, dia yakin bahwa mereka yang dapat berdiri bersama Hong Ying Xiao di lokasi pemakaman hanyalah Master Sekte dari Sekte Ilahi-lainnya. Di antara mereka, ada kemungkinan besar bahwa Master Sekte dari Sekte Gajah Bulan ada di antara mereka. Bahkan tablet nyawanya rusak. Hong Ying Xiao tiba-tiba menoleh untuk melihat salah satu sosok itu. Du Yue, siapa di Sekte Gajah Bulanmu yang bisa menghancurkan jiwa Bu Qingqiao? 3900. Di Sekte Gajah Bulan kita, selain aku, tidak ada seorang pun yang bisa menghancurkan jiwa Kaisar Agung peringkat 8. Suara wanita yang dingin terdengar. Qingqiu, apa kamu mendengarnya? Di Sekte Gajah Bulan, tidak ada yang bisa menghancurkan jiwa Bu Qingqiao kecuali Master Sekte Du Yue. Apakah Anda melihat Bu Qingqiao dipukuli sampai mati dengan mata kepala sendiri? Hong Ying Xiao memandang Su Qingqiu dan berkata dengan acuh tak acuh. Su Qingqiu buru-buru berkata, Master Sekte, ini adalah fakta bahwa tablet kehidupan Tetua Agung telah hancur. Terlebih lagi, seseorang dari Sekte Aspek Iblis mengirim pesan melalui formasi yang mengatakan bahwa Tetua Agung dibunuh oleh Kaisar Agung Bulan yang baru bentuk Sekte, Wu Yin. Sekte Gajah Bulan kami tidak memiliki Kaisar Agung atau kultifator yang akan menjadi Kaisar Agung bernama Wu Yin. Suara wanita yang dingin terdengar sekali lagi. Su Qingqiu menoleh ke arah sumber suara. Kali ini, dia bisa melihat dengan jelas seorang wanita berpakaian putih mewah menatapnya dengan tenang. Mungkinkah seseorang ingin menyerang Sekte Ilahi Kita dan menabur perselisihan? Suara yang agak kasar terdengar. Mata Hong Ying Xiao berkedip. Dalam hal ini, hal itu masuk akal. Di tanah kuno tertinggi, 13 Sekte Dewa bukanlah satu-satunya kekuatan tertinggi. Di antara ras lain, ada juga banyak kekuatan yang lebih kuat atau setara dengan Sekte Dewa. Parlemen tidak mengizinkan api perang antara ras menyebar ke dunia Senluo. Siapa yang berani begitu berani? Du Yue berkata dengan ringan. Kita akan membicarakannya nanti. Yang paling penting sekarang adalah membubarkan sisa-sisa rasa ilahi di situs pemakaman. Kali ini, kita mungkin bisa menemukan cara untuk menerobos ke langkah ketujuh. Suara serak terdengar lagi. Su Qingqiu tidak dapat melihat wajah orang ini dengan jelas, tetapi menilai dari suaranya, dia menduga bahwa orang ini kemungkinan besar adalah master bela diri dari Sekolah Bela Diri Breaking Mountain. Qingqiu, kembalilah dulu, aku akan menangani masalah ini setelah masalah ini selesai. Kata Hong Ying Xiao. Dia sama sekali tidak bereaksi terhadap kematian Bu Qingqiao. Dia bahkan tidak marah. Su Qingqiu sedikit terkejut. Dia bertanya-tanya apakah Kaisar Besar Sembilan Revolusi dari generasi tua benar-benar kehilangan rasa kemanusiaannya. Yang berdaulat, aku akan pergi dulu. Su Qingqiu menangkupkan tinjunya dan pergi dengan rasa malu. Setelah dia pergi, Du Yue tiba-tiba melihat ke arah Hong Ying Xiao. Semua Sekte Langkah Ketujuh yang pernah punah di dunia lu ilahi telah menunjukkan tanda-tanda pembukaan kembali selama periode waktu ini. Setelah bertahun-tahun, niat jahat yang ditinggalkan oleh Langkah Ketujuh secara bertahap menghilang. Hampir habis. Kali ini, seseorang membunuh Tetua Agung Sekte Anda. Mungkinkah beberapa orang mendambakan petunjuk Langkah Ketujuh di Sekte Abadi Suanyuan? Aku hanya tahu kalau ada juga area terlarang yang akan dibuka di Tanah Taili, tapi itu adalah wilayah Klan Kilin, jadi tidak ada yang berani mengintipnya. Sedangkan untuk situs pemakaman, siapapun yang berani mengintipnya. Ulurkan tangannya ke sini, kita akan bergandengan tangan untuk memotong tangannya. Orang ini mempertaruhkan nyawanya untuk melawan 13 Sekte Ilahi. Hong Ying Xiao mencibir. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tidak mengatakan apa-apa lagi dan terus berjalan menuju kedalaman reruntuhan pemakaman. Tidak lama setelah mereka pergi, sesosok tubuh tiba-tiba muncul di void. Jika Ningki ada di sana, dia akan mengenali sosok ini sebagai satu-satunya yang selamat dari Sekte Abadi Suanyuan, Suanyuan Lin, yang telah dia hilangkan dari Batu Tianyuan. Sekte yang tidak memiliki peringkat ini berani mengingini Sekte Abadi Suanyuan sekarang. Barang yang ditinggalkan ayahku pasti ada di dalam. Sayang sekali aku tidak bisa masuk dengan kultifasiku saat ini. Suanyuan Lin memandang reruntuhan pemakaman dengan tatapan yang dalam. Saat berikutnya, sosoknya tiba-tiba menghilang. Kemudian, tanah tempat dia berdiri tiba-tiba tenggelam seolah-olah ada telapak tangan tak kasat mata yang mendarat di atasnya. Aneh, aku jelas merasakan ada seseorang di sini. Sosok putih muncul entah dari mana. Itu adalah penguasa Sekte Gajah Bulan, Kaisar Agung Sembilan Revolusi, Duyue. Dia mengerutkan kening dan melihat sekeliling. Melihat bahwa dia tidak dapat menemukan keberadaan yang dia rasakan, dia memasuki reruntuhan pemakaman lagi. Puluhan ribu mil jauhnya dari reruntuhan pemakaman, sesosok tubuh jatuh dari kekosongan dalam keadaan yang menyedihkan. Seperti yang diharapkan dari Kaisar Agung Sembilan Revolusi, Anda bahkan dapat menemukan saya. Suanyuan Lin tampak sedikit pucat. Dia menatap cincin di tangannya. Jika bukan karena keberadaan cincin itu, dia mungkin telah dibunuh oleh Duyue. Sayang sekali selain ayahku, bahkan aku tidak bisa secara aktif mengendalikan harta karun kekacauan ini. Suanyuan Lin menyentuh cincin itu dan melihat sekeliling. Matanya, orang itu menghancurkan keluarga Jiang dan bahkan Jiang Yuexiao dikirim ke dunia reinkarnasi tanpa batas. Mungkin aku hanya bisa mendapatkan benda itu dengan bekerja sama dengannya. Setelah ragu-ragu selama satu jam, Suanyuan Lin memutuskan untuk mencari Ningki. Dia tahu dari berbagai berita bahwa Ningki baik-baik saja sekarang. Selain itu, Ningki juga merupakan orang yang membantunya kembali ke dunia ini. Dia masih percaya pada Ningki. Di antara orang-orang yang dia percayai, budidaya Ningki adalah yang tertinggi. Tidak ada pilihan lain selain mencarinya. Sekte Aspek Iblis. Tiga tahun berlalu dalam sekejap mata. Para pembudidaya yang berpartisipasi dalam kompetisi seleksi terbang keluar dari bola cahaya dan kembali ke sisi Kaisar Agung yang memimpin mereka. Beberapa senang sementara yang lain khawatir. Para pembudidaya Sekte Gajah Bulan, termasuk Liu Yang, tidak terlihat baik. Setiap orang sedikit banyak terluka. Penatu Awu, maaf mengecewakanmu. Liu Yang menangkupkan tangannya ke arah Ningki. Penghitungan token sudah selesai. Kultifator langkah kelima yang menang kali ini adalah Sekte Aspek Iblis. Tiga belas tempat negara kelahiran kembali yang tersisa adalah Sekte Harimau Naga, Sekte Beidou, Sekte Steinles. Kong San berkata perlahan. Sekte Gajah Bulan bahkan tidak mendapatkan kuota negara kelahiran kembali, sedangkan Sekte Beidou mendapat dua. Namun, Akademi Cahaya Ajaib, Kuil Laut Gunung, dan Agama Kekosongan sejati sama dengan Sekte Gajah Bulan. Mereka tidak mendapatkan apapun. Kaisar Agung dari tiga Sekte Ilahi hampir berubah menjadi hijau. Iya. Dua tempat untuk Sekte Beidou terlalu banyak. Berikan satu pada Sekte Gajah Bulan. Ningki berkata perlahan. Begitu dia mengatakan itu, suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Kelompok kultifator dari Sekte Beidou memandang Ningki dengan kaget, seolah-olah mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Namun, mereka tidak memiliki Kaisar Agung di pihak mereka. Bagaimana seorang kultifator langkah kelima memenuhi syarat untuk berbicara pada kesempatan seperti itu? Mereka hanya bisa memandang Kongsan dengan menyedihkan. Pada saat yang sama, kuil laut gunung dan sekte lain yang tidak mendapatkan satu tempat pun mulai berpikir. Karena Sekte Beidou tidak memiliki Kaisar Agung di pihak mereka, wajar jika mereka mengambil tempat lain, bukan? Liu Yang, Feng Jiu Yu, dan para kultifator lainnya membuka mulut sedikit ketika mendengar kata-kata Ningki. Kompetisi penentuan tempat adalah menentukan tempat. Karena Sekte Gajah Bulan telah kalah, bagaimana mereka bisa langsung meminta tempat? Bukankah itu melanggar aturan. Jika Master Sekte mengatakan itu, itu pasti akan terjadi. Namun, Liu Yang memandang Ningki dengan ekspresi aneh. Menurutnya, kata-kata Ningki tidak cukup berbobot. Ini akan dengan mudah ditolak dan menyebabkan dia kehilangan muka. Petik 2. Apakah kamu keberatan dengan Sekte Beidou? Kongsan terdiam beberapa saat dan memandang Sekte Beidou. Kelompot kultifator langkah kelima dan keempat dari Sekte Beidou memandang Kongsan dengan bingung. Sekalipun mereka keberatan, mereka tidak berani berbicara sekarang. Sekte Gajah Bulan jelas menggunakan kekuatan mereka untuk menekan mereka. Jika Sekte Beidou memiliki Kaisar Agung di pihak mereka, mereka pasti tidak akan berani berbicara seperti itu.